Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, WD Nantian, Salam Kebajikan Perkenalkan kami dari tim literasi perpustakaan Bafana SMA di Satu Sedubu Nama saya Muhammad Al-Afian Saya Jelan, sayang lu positif Kami akan membawa sobat literasi untuk cari tahu dampak positif dari gemar membaca Yuk ikuti kami dalam menjelajah perpustakaan Kami adalah tim literasi perpustakaan Bafana SMA Negeri Satu Sebuku SMA Negeri Satu Sebuku berada di wilayah 3T, Kabupaten Nunukan Meskipun demikian, tidak menyerutkan semangat kami untuk menambah wasan dan menempatkan mimpi setinggi cakrawala Menurut Dharmono, perpustakaan pada hakikatnya adalah pusat sumber belajar dan sumber informasi bagi penggunanya Perpustakaan dapat pula diartikan sebagai tempat kumpulan buku-buku atau tempat buku-buku dihimpun dan diorganisasikan sebagai media belajar visual Saat mempaca, otak dituntut untuk berpikir, menganalisis berbagai masalah, mencari jalan keluar dan solusi hingga menemukan hal-hal yang baru Buku merupakan sumber berbagai informasi yang dapat membuka wawasan kita tentang berbagai hal seperti ilmu pengetahuan, ekonomi, sosial, budaya, politik Maupun aspek-aspek kehidupan lainnya Selain itu, dengan membaca, dapat membantu mengubah masa depan, serta dapat menambah kecerdasan akal dan pikiran kita Nyaman banget ya perpustakaan Bapana menyediakan fasilitas bezebo ini Iya dong, perpustakaan Bapana penjakan bezebo ini agar para siswa atau siswa yang membaca merasa lebih nyaman Oh iya, saya mau bertanya, mengapa kalian gemar membaca? Saya gemar membaca karena itu memang hobi saya Dan kita sebagai para pelajar harus meningkatkan minat baca kita Karena menurut UNESCO, kita menduduki peringkat kedua terbawah orang yang minggu membaca Dan sesuai arahan dunia literasi, Haji Rahmah TSH, kita harus mengajak kepada seluruh peserta didik untuk gemar membaca dan meraih cita-cita Oh iya, ada juga loh dampak positif dari gemar membaca buku antara lain Menambah wawasan, menambah pembentaraan kata, melatih kita untuk bernalar lebih kritis lagi Contohnya seperti saya, saya kemarin mudah sekali menjawab soal yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru Dan saya juga berhasil mendapatkan peringkat 1 loh di kelas Wah hebat banget, berarti gemar membaca ini sangat membantu sekali bagi kita ya Iya dong, tentunya Kita harus lebih meningkatkan minat baca kita lagi, supaya kita bisa menjadi anak yang berprestasi Anak teman gemar membaca memiliki banyak manfaat, khususnya untuk generasi muda seperti kita Maka dari itu, marilah kita bersama-sama meningkatkan minat baca kita Dan menjadikan perpustakaan sebagai tempat favorit kita Salam Literasi! Terima kasih telah menonton!